Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bonsai everybody Dimanapun kalian berada Di seluruh Nusantara Hari ini saya Ketemu dengan brother saya ini Ya beliaunya ini Salah satu penikmat mungkin Di bonsai dan Melihat Atau memperhatikan koleksinya Kita sapa beliaunya ini Assalamualaikum mas Waalaikumsalam mas saya Mas Hendra Mas ya Mas Hendra Sampan ini Di belakang Sampan ini Bonsai apa ini mas Ini amplas Amplas ini ya Mas Hendra Amplas ini kapan hari Kayak ikut Kontes di Gazebo Cup 2 mas Dan sudah naik ke pot mas Iya Sampan ini Kok di ground lagi nih Ya apa ini ceritanya Sampan ini Ya ini kan Untuk naik kelas Kemarin kan ke kelas prospek Iya Jadi kelas prospeknya Amplas ini Awal tampil Di Cermih Nah itu best 10 Terus setelah itu Di Probolinggo Juga best 10 Best 10 Terus dimana lagi Terus di Jenggolo Iya Best 10 juga ini Di Jenggolo Best 10 juga ini Kemarin ini 2023 Wah iya Sampai Terus lahir di Gazebo ini Best 10 bisa 4 Ropi mas saya Jadi Konsep kemarin di prospek Ini di ground lagi Untuk mematangkan Ranting-rantingnya Ini ya Biar naik kelas mas saya Biar naik Aduh mas Sentra Bisa jadi Lawannya Ranggolawi Ranggolawi Mas Sentra Sampai miliki Bonsai ini Sudah berapa tahun Ini mas Ini baru kemarin Saya beli mas Baru kemarin beli ya Satu tahun yang lalu Satu tahun yang lalu ya Jadi Kalau boleh tahu Harganya jangan dah ya Jangan ya Jangan dah Fantastif lah Iya bener Benar sangat objektif Mas Sentra Jadi memang Kondisi Bonsai Amplasnya ini Memang Luar biasa sekali Ini memang Jadi Nantinya Berapa tahun lagi Ini sampean Mau angkat lagi Insya Allah Saya istirahatkan Ini topos ya Mas Iku Oh no Dua tahun lagi lah Nanti bisa Nyaingi Ranggolawi Serut ya Mas Sampean ini Tidak pernah Tidak pernah capek Ini sampean Ground lagi Ini Ya itu Harus dinikmati lah Nah Bonsai Itulah bonsai Benar-benar Benar-benar Bonsai Mas Saya coba Ngesot ke pohonnya Boleh ya Ngesot pohonnya Mas Sentra Nah ini Mas Sentra Jadi akarnya Sudah Terproses Benar ini Nanti kalau Ada yang Minat ini Boleh mas Ya Boleh lah Boleh ya Harganya cocok Harganya cocok ya Jadi memang Yang Barusan sampean Saya Tarik kesimpulan itu Bonsai Yang Jadi Ini mati Prosesnya Memang ya Puter ini Mas Ya Memang Memang ada Videonya yang kemarin Sudah saya jadikan Short Mas Ya Itu Mas Ini tingginya berapa Ini Mas Sentra Ini kurang lebih Tingginya Satu meter Mas Satu meter Lingkar batang Ini berapa Ini Ini 110 110 110 Yang Ini 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 Sampen Selain ini Sampen Sampen Main Bonsai Ini Mas Sentra Sudah berapa Tahun Saya Kurang lebih Empat tahunan Cuman itu Hanya Penikmat Mas Terus Baru Berani Beli Yang Seperti Ini Masih Satu tahunan Kemarin Masih Satu tahun Kemarin Melihat Dunia Bonsai Itu Prospek Banget Buat invest Tapi Ya Tetap Kita Invest Itu Sesuai Dengan Bahan Dan Harganya Sesuai Dengan Bahan Dan Harganya Jadi Yang Dinamakan Invest Itu Barangnya Seperti Ini Lalu Kita Dapat Dengan Harga Yang Yang Dimaksud Harga Invest Seperti Harga Invest Yakin Jangan Mas Kok Begitu Begitu Yakin Sekali Dengan Bonsai Ini Sampai Invest Karena Ngikuti Perkembangan Zaman Barang 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 Seperti Ini Langka Tidak Satu Dua Tahun Yang D Garap Ini Prosesnya Tidak Satu Tahun Dua Tahun Bener Bener Memang 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 Dari Proses Lama Ini Sudah Ada Nilai Mungkin Mas Ya Aduh Ini Sahabat Bonsai Everybody Baru Main Bonsai Koleks Ini Kayak Ini Katanya Tastuku Aduh Ini Bener Bener Menjadi Semangat Dan Inspirasi Ini Bener Ini Mas Hendra Jadi Ini Di Topi Sampai Ada Herdakek Ini Gimana Sampai Gimana Mas Saya Tukang Roti Mas Tukang Roti Tukang Roti Tukang Roti Sampai Produksinya Banyak Gimana 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 Coba Apa Yang Herdakek Ini Gimana Herdakek Ini Bergerak Di Bidang Bakery Ya And Cake Ya Sekarang Kita Merambah Ke Pastry Juga Ya Selama Ini Akhir Akhir Ini Booming Kan Pastry Yaitu Kromboloni Kita Sekarang Juga Buat Termasuk Kita Juga Melepar Sayap Food And Diverage Mas Aya Jadi Pemirsa Aya Bonsai Jangan lupa Kalau Misalkan Butuh Cake Ulang Tahun Bisa Kepuin Herdakek Websitenya Juga Ada Herdakek.com Siap Disana Juga Bisa Order Lewat Sana Dan Keunggulannya Order Lewat Website Herdakek Ada Potongan 5% Siap Gitu Mas Tukang Roti Jari Hobi Ini Bonsai Waduh Hobi Bonsai Mas Agak Masih Satu Benang Atau Gimana Ini Lain Jalur Tapi Sama Sama Proses Sama Proses Kejelian Takaran Yang Fokus Kan Gitu Mas Mas Memper Memper Sininya Ya Bener 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 Mas Hendra Jadi Terima kasih Ini Mas Hendra Ini Tepatnya Tinggalnya Juga Di Puger Di Puger Jadi Mas Muda Jangan Lupa Yang Barangkali Di Jumper Kota Sono Yang Mau Misalkan Mau Ke Puger Di Puger Ini Ada Herdakik Jadi Yang Lagi Viral Katanya Krom Boloni Dan Orangnya Suka Bonsai Ternyata Hobi Bonsai Keren Mas Hendra Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Everybody Sahabat Bonsai Sekali Lagi Mas Hendra Ini Salah Satu Orang Yang Ada Di Puger Dan Baru Suka Hobi Bonsai Katanya Tetapi Saya Lihat Bonsainya Mas Hendra Ini Memang Proporsinya Memang Jelas Sudah Proporsi Yang Matang Memang Dan Yang Dikatakan Mas Hendra Itu Investasi Ya Benar Investasi Jangan Ngawur Memang Oco Ngawur Ini Investasi Jadi Saya Kira Saya Melihat Bahan Bonsai Di Depan Saya Ini Sungguh Luar Biasa Ketika Melihat Cabang Ranting Ini Butuh Proses Yang Sangat Lama Dan Pastinya Orang Menilai Akan Takjub Sekali Memang Dan Disitu Ada Profit Memang Ada Nilainya Terima Kasih Tonton Terus Channelnya Ayu Bonsai Supaya Saya Lebih Bersemangat Lagi Memberikan Informasi Ilmu Edukasi Tentang Dunia Bonsai Barangkali Ada Ucapan Saya Yang Kurang Berkenan Ya Mohon Masukannya Saya Sediakan Di kolom Komentar Sekali Lagi Tanam Pohon Hijaukan Buminya Sedekahkan Oksigen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih